Intro Anda kembali bersama kami dalam update siang Dan pemirsa untuk segmen kita kali ini kita akan memberikan Anda informasi terkini Masih terkait dengan sengketa lahan di wilayah Wonokusomo Dan kali ini kita akan terumum bersama dengan rekan kami Aulia yang akan berdiskusi langsung Bersama dengan Bapak Haji Zaidan Isom sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Wonokusomo Silahkan Aulia Terima kasih Amanda Sulaiman, saat ini saya berada di Wonokusomo Dimana disini baru saja diadakan hearing antara Komisi A, DPRD Kota Surabaya Dan ketua dari DPRD Kota Surabaya serta pihak PT KI Dimana pertemuan ini adalah lanjutan atas pertemuan minggu lalu Tepatnya pada tanggal 19 Dimana pertemuan hari ini seharusnya dari pihak PT KI dan juga dari warga Wonokusomo Membawa alat bukti terkait dengan kepemilikan lahan yang berada di Wonokusomo Untuk memperjalan seperti apa pertemuan tersebut saat ini Saya bersama dengan Pak Zainal selaku ketua RW6 Pak Zainal ya Pak Zainal mungkin bisa dijelaskan Pak hasil dari pertemuan hari ini Kabarnya kan pertemuan hari ini harusnya dari pihak warga dan juga dari pihak PT KI Diwajibkan untuk membawa alat bukti begitu untuk dilihat oleh DPRD Kota Surabaya Ini seperti apa? Sampai saat ini saya sudah menempati 37 tahun Dia yang berpegangan pada ground card Tapi ground card itu yang bentuknya seperti apa sampai selanjutnya saya gak tahu Jadi gak tahu mereka juga tadi disuruh menunjukkan batasnya dimana Kalau itu memang tanahnya PT KI itu ground cardnya dimana Juga gak bisa menunjukkan Berarti kan mereka juga setiap kali ada pertemuan dengan Dewan maupun dengan warga Dia berkelitnya hanya daripada ground card saja Tetapi ground card sendiri dia tidak tahu batasnya sampai kemana Ini yang makanya hari ini tadi sebenarnya dari ketua DPRD Pak Armuji disampaikan Ini sudah hak ya haknya masyarakat Mohon untuk BPN untuk segera menerbaikan sertifikat yang terkait ke pemilikan warga Itu yang intinya ke situ Bahkan begitu banyaknya pertanyaan Dua kali pertanyaan saja PT KI sudah gak berani menjawab Dia langsung pergi meninggalkan tempat Karena yang diutus ke sini bukan orang yang bisa mengambil kebijakan Semua mulai dari awal pertemuan semua yang diperlukan Ini sudah yang kelima kalinya Bahkan ini kemarin ini kan dari tanggal 19 Tanggal 19 di Dewan akhirnya diputuskan tanggal 26 Kita meninjau lokasi Berapa? Nah ternyata kan mulai dari RW 9 Terus 11, 10, terus ke 14, 7 Ke 6 yang terakhir di sini masyarakatnya penuh menutup jalan semua Karena memang dia kepingin minta kejelasan statusnya kayaknya apa Jangan belak-belak berkelit pada ground card, ground card, ground card Kita sendiri gak pernah tahu Tadi juga gak berani menunjukkan ground cardnya Kalau berani tunjukkan kan gitu loh Maksud saya begitu Pengecekan lahan yang dilakukan oleh BPN sempat dilakukan di tahun 1997 Begitu namun sempat berhenti di tahun 2003 Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Bagaimana saat itu? Sebenarnya begini Tahun 96 Warga ini mengajukan hak milik ya Sertifikat Itu bisa diterbitkan Pengajuan 95, 99 terbit Bahkan kalau gak salah waktu itu istilahnya prona Masal ya Cepat sekali 6 bulan selesai Bahkan penyerahannya itu kalau gak salah waktu itu Waktu penyerahannya itu kalau gak salah di kedurus sana Jadi terus Terus begitu kita melanjutkan lagi yang kedua Jadi yang tahap kedua itu tahun 1997 Itu terganjal Bahkan itu sudah turun ke panitia A Itu ada sekitar Ada 300 321 Itu yang pemohon Yang sudah bayarkan negara Untuk surat ukur panitia A itu ada sekitar 133 Itu sudah ada Buktikinya untuk membayar itu sudah ada Nah begitu itu kita mau ditanyakan untuk diterbitkan sertifikat PT KAI melayangkan surat Bahkan dia juga memberikan somasi kepada kita Surat yang sudah Sertifikat yang sudah diterbitkan oleh BPN Untuk dicabut Yang bisa menyebut sertifikat bukan BPN Tapi pengadilan Gitu loh Monggo lah kalau PT KAI mau menuntut ke pengadilan Monggo Terus terang kalau saya gak menuntut pengadilan Karena sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 60 Peninggalan hak barat itu Akan berakhir masanya 20 tahun Selama aset itu tidak dikuasai oleh PT KAI Kita sudah diterlantarkan sekian 10 tahun Bahkan disini ada yang 45 tahun Ada yang 50 tahun Ada yang 30 tahun Paling minim disini tinggalnya itu 30 tahun Nah itu kan sebenarnya sudah berakhir Nah undang-undang itu sebenarnya juga diperkuat lagi dengan Kepresnya Presiden Keputusan Presiden nomor 32 1979 Berakhirnya Peninggalan hak barat itu Tanggal 24 September tahun 1980 Itu sudah selesai sebenarnya Tapi mereka masih ngotot aja Kalau itu aset saya Karena mereka yang mendaptarkan ke asetnya mereka Tetapi selama ini saya juga masih menunggu surat Kami sudah kami kirimkan surat ke Jenderal Kekayaan Negara Dan di BPN Pusat juga Dan ke Presiden Saya nunggu jawaban itu Saya dikepinginnya Kayak apa maunya Sedangkan kita Mbak sudah tahu Lihat sendiri Kita ini sudah 2 kilo 3 kilo Dari rel kereta Kan enggak mungkin Enggak mungkin Padahal kalau undang-undang kereta api tahun 2007 Rel yang masih dipakai itu Batasnya cuma 15 meter Kanan kiri Nah ini sudah Kilohan jaraknya Masa mau Nah ini kan Ya seperti itulah Mungkin Saya juga minta bantuan kepada teman-teman Atau dewan-dewan yang ada di atas ya Untuk bisa mengawal kami Karena terus terang saja Kami ini adalah masyarakat kecil Kalau saya disuruh nuntut Untuk yang bagaimana Oh ini sudah kita tempati Sudah kita wasahi puluhan tahun Kok kita suruh nuntut Ya enggak bisa loh Kalau memang PT KA ingin Ingin mau Menyelesaikan masalah Ya ikhlaskan saja lah Tidak banyak Hanya 22,3 hektare Dan itu sudah Sertifikatnya Yang terbit 1,8 Itu terdiri dari 304 Sertifikat Yang sudah terbit Hari ini Diminta untuk Membawa Alat bukti Tidak hanya dari Pihak PT KA Tapi juga warga Diminta untuk Membawa alat bukti Bisa ditunjukkan Alat bukti yang dimiliki oleh warga Baik Ini sertifikat Sertifikat yang di Ya Sertifikat yang Diterbitnya Tahun 96 Iya 96 Ini Iya Saya punya Kebetulan saya punya rumah 2 Di sini Dua-duanya sudah Sertifikat semua Sudah sertifikat semua Tahunnya sama Karena memang kebetulan Saya waktu itu juga ikut Panetia 4 Jadi saya tahu persis Bagaimana perjalanannya itu Makanya kalau sekarang Terus dihentikan Tidak Tidak bisa Diterbitkan sertifikat Yang tahun 97 Dengan alasan bahwa Itu tanahnya PT KAI Dan itu berdasarkan Ground Card Ini kan menurut saya Sangat janggal Sekitar Sekitar 2.329 persil Yang belum Yang belum Ya makanya saya berharap Ya Monggolah Kita ini gak akan Gak akan neko-neko Kalau itu memang sudah Tidak dikelola Oleh PT KAI Dan itu sudah ditempat Di puluhan tahun Ya serahkan lah Gitu aja kan Gampang kan sebenarnya Mereka masih ngotot Saya kepengen gak tahunya Apakah ini ada investor lagi Yang ingin naik Di sini Yang ingin bermain di sini Saya juga gak tahu Karena kalau Kita lihat Semua Perlakuan PT KAI Tanah-tanah yang dikuasai Itu yang sekarang Menjadi hak milik PT KAI yang diserahkan Itu Mulanya Diserahkan kepada investor Banyak sekali Contohnya banyak Ada di pengampuan Ada di PKS Banyak sekali Baik terima kasih Pak Zainal Seorang warga dari Wonokusumo Dan juga ketua RP Begitu bahwasannya Menjelaskan hari ini Telah dilakukan Duduk bersama Antara Komisi A DPRD Kota Surabaya Dan juga ketua DPRD Kota Surabaya Dan juga dari pihak PT KAI Terkait dengan Dari masing-masing pihak Membawa alat bukti Untuk pengecekan Yang akan dilakukan Oleh DPRD Kota Surabaya Berikutnya misalnya Saya laporkan Aulia Mawardika Dari Wonokusumo Saya kembalikan ke Amanda Sulaiman Di studio Dari Samaungsi MissRIkaya Terima kasih.